selamat menikmati selamat menikmati atau kita ini melakukan ibadah sholat sudah benar sesuai dengan keuntungan tapi tidak ikhlas ikhlas karena Allah tapi tidak benar sesuai dengan keuntungan lam yukbal maka sholat shita tidak diterima oleh oleh Allah ta'ala nah jadi amal ibadah itu akan bernilai amal sholat kalau pertama amalan itu mendekatkan dirinya kepada Allah ikhlas karena Allah ketika mengerjakannya yang kedua benar sesuai dengan keuntungan yang diajarkan oleh Rasulullah di malam-malam tertentu yang terhancuran sholat dua rokaat rokaat pertama baca surat al-fateka kemudian rokaat kedua baca surat al-kausar 17 kali kemudian bersambung dengan surat kul tiga kita surat sepul tiga kul huwa bu ahad kul a'udhu birok kul nas dan kul a'udhu birok bil pala 7 kali jadi yang satunya 5 kali ketapa 2 kul hu sama kul nas kul osnya itu 2 kali kul falaknya 5 kali jadi setelah fatihka baca surat al-kausar 13 kali kemudian baca apa tadi kul tiga tadi 7 kali tiap rokaat nah apakah ini pernah dicontohkan dan diajarkan oleh nabi sallallahu wahlilu sahabat faqra'umatayasara minalukum'an cuma kali-kalinya ini kali-kalinya ketentuan ketetapan kali-kalinya itu itu yang perlu ada dalil perlu ada tuntunan dari nabi salallahu wahlilu muwerk, atau mungkin hatis-hatis yang menerangkan persoalan salat seperti itu nah menanai bawang for ibupu samat sekalian nanti di sumber dalil-dalilnya ля yang menerangkan seperti itu di mau dari findeer datanya dari nabi salat lebih utama untuk kita lakukan kalau itu betul Betul datang dari Nabi Karena kita Mengerjakan sholat, sholat itu ibadah Rasulullah mengatakan Sholatlah kalian Seperti kalian melihat Aku sholat, bagaimana kita Melihat sholatnya Rasulullah Sebagaimana yang dicontohkan Oleh para sahabat Sebagaimana yang dikatakan oleh Para sahabat Nabi R.A Karena mereka yang tahu betul Dan mereka pernah hidup bersama Dengan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Lalu dimana kita bisa mengetahui Sholatnya para sahabat Kita bisa mendapatkan di dalam kitab-kitab Yang memuat Hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Bisa dalam kitab Sofai Bukhari, bisa dalam kitab Sofai Muslim, Musnad Ahmad Dan kitab-kitab sunan Yang lainnya bisa kita dapati Bisa kita pelajari Yang mungkin saja Kaifiyahnya itu Ada yang sama Ada yang tidak sama Tata cara sholatnya Tetapi sumbernya sama Diajarkan oleh Nabi Sallallahu alaihi wasallam Ada bedanya bagaimana Ya mungkin saja kita belum tahu Hadisnya Belum tahu Dalamnya Sehingga kita tidak Mengerjakannya Atau kita mungkin Merasa asing Ketika ada orang lain Yang mengerjakan Selamat mengerjakan Seperti itu Selamat mengerjakan Selamat mengerjakan